Gimana apakah bisa kebuka apa atau tidak kita coba lihat Nah tampilannya seperti ini guys kamera menutup ya atau force close Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zeta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau berikan informasi aja nih ya Karena ada beberapa teman-teman disini yang mengalami masalah error di kamera ya Terutama setelah update aplikasi kamera Nah teman-teman bisa simak cara ini sebenarnya gampang guys ya Kalau misalkan kamera teman-teman di Xiaomi ya mau di Poco ataupun Xiaomi ataupun mau di Redmi sama Nah teman-teman nanti bisa dicek aja di kameranya Kemudian ke bagian ke setting sini ya ke info kamera Nah teman-teman nanti bisa langsung saja uninstall update disini guys Nah karena ini saya masih pakai default jadi dia tidak ada uninstall update ya untuk kameranya Ini masih di versi 4.5 ya itu 3090 versi defaultnya untuk kamera guys Seperti itu Ataupun teman-teman nanti bisa masuk ke dalam aplikasi kameranya Kemudian teman-teman nanti bisa langsung masuk ke dalam setting Oh sorry ke setting mana nama setting salah pilih saya Nah ini ke paling bawah nah disini ada pulihkan setelan bawaan Nah teman-teman nanti bisa pilih pulihkan setelan bawaan Oke jadi nanti di reset semuanya dan ya teman-teman nanti harus download lagi beberapa Seperti contoh kayak ini guys ya Nah kayak fitur vlog ini Ini nanti harus di download lagi guys gitu teman-teman ya Nah ini nanti harus di download lagi gitu Nah oke teman-teman ya disini saya coba praktekkan saya akan coba install salah satu aplikasi kamera terbaru Di Poco F3 apakah dia bisa atau tidak Nah nanti kalau misalkan kendalanya sama seperti yang saya alami Teman-teman bisa lakukan cara ini ya Oke kita akan coba install terlebih dahulu Nah teman-teman disini saya install ke versi 5.3 ya Tuh ekor 312 di Poco F3 Apakah dia bisa kebuka atau tidak kameranya Kita keluar dulu Nah disini versinya sudah berubah guys Kalau kita coba lihat di info aplikasi ya Nah ini versinya sudah di versi 5.3 sebelumnya versi 4.5 Dan disini tadi sudah saya katakan Nah kalau kita update kamera disini akan ada uninstall update Gitu guys ya Oke sekarang disini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasi kameranya Gimana apakah bisa kebuka apa atau tidak Kita coba lihat Nah tampilannya seperti ini guys Kamera menutup ya atau force close Tuh versi kamera yang anda gunakan tidak kompatibel dengan model perangkat anda Nah ya Nah kalau misalkan teman-teman mengalami seperti ini Tadi caranya bisa langsung teman-teman ya Kesini Atau kita coba masuk dulu kamera Karena kamera disini gak bisa guys ya Tuh gak bisa ya Gak bisa masuk ke tahapan yang kedua tadi Lewat ke setting kemudian pulihkan setelan bawaan Ini gak bisa Nah jadi teman-teman disini harus seperti ini Ke info aplikasi dan langsung saja uninstall update Dengan resiko semua yang sudah di download Patch-patch dari kameranya akan terhapus guys Gitu ya Nah langsung aja kita coba uninstall update Nah dia akan kembali ke versi awal Versi default Kita coba lihat teman-teman ya Nah dia kembali lagi ke versi awal Versi default guys Seperti ini ya Oke Nah selanjutnya disini kita coba masuk ke dalam aplikasinya Aplikasi kameranya Dia akan langsung seperti ini Ini kita setujui aja dulu teman-teman ya Nah kemudian teman-teman Kalau kita coba lihat settingannya yang sudah saya tadi Ubah Jadi berubah guys settingannya ya Jadi seperti ini Karena dia balik lagi ke default Tapi ya disini kameranya sudah bisa jalan lagi Bisa digunakan gitu ya Tuh Sudah bisa digunakan lagi untuk foto ya Nah ini Nah cuman itu tadi yang sudah saya katakan Kalau misalkan di mode vlog ini Kita harus mengunduh lagi Efek film Cloning Semuanya yang membutuhkan jaringan internet Ini kita harus Download lagi guys Gitu ya Nah kayak panoramik Video pendek Ini harus kita download tuh Ya harus kita download dulu Apalagi di vlog nih Banyak banget di vlog ya Kayak model-model preset-presetnya itu harus di download satu-satu Gitu guys ya Kalau misalkan mengalami masalah di Tadi ya Di kameranya Kita bisa langsung saja uninstall update ya Caranya seperti itu guys Oke Itu teman-teman ya Nah ini untuk settingan-settingan seperti ini Ini sebenarnya kita bisa edit aja sih disini Di setelan Jadi tampilannya itu mau seperti apa Ya nah ini Nah ini susunan mode kameranya Mau gimana Kayak tadi ya Saya sih lebih suka yang ini guys Ditarik ke bawah gitu ya Nah itu Suka yang itu Kemudian warna ya Kalau warna teman-teman bebas Mau warna apa Atau kostumisasi warna Itu silahkan guys Mau yang mana Untuk warna ya Saya sih lebih suka yang merah ya Jadi mirip seperti kayak Laika Kalau kuning ini memang ciri khas dari Poco guys ya Oke Seperti itu Dan sekarang Susunan kameranya sudah berubah Ditarik dari atas ke Dari bawah ke atas guys Seperti ini ya Nah ini sedang mengunduh nih Selang waktu sekarang udah bisa guys Tadi sebelumnya gak bisa ya Selang waktu ya Gerak lambat Ini ya teman-teman Kemudian Tadi ini yang masih Ini masih jeda ya Masih ngedownload Ini masih download dulu yang vlog nih Oke cukup lama Dan ya Kalau kita coba tadi Di Uninsta update Itu size-nya akan berkurang Awalnya itu Dia ini sudah 700 MB Ya Penyimpanannya ini 700 MB ya Nah Sekarang disini Dia sudah balik lagi Ke 47,7 guys Seperti itu teman-teman ya Oke Jadi semoga Ini bisa menjadi informasi Buat teman-teman Ya Apabila ada HP teman-teman Yang error kameranya Seperti yang saya tadi alami Karena install aplikasi kamera Versi terbaru Oke Itu aja teman-teman ya Untuk informasinya Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Mantap Terima kasih telah menonton!